Badai Laut Selatan Jilid 24. Pada saat itu, tiga buah watu lintang sudah menyambar pula. Joko Wandiro mengcunjot tanah, tubuh narneng celat ke atas dan tiga buah watu lintang itu lewat di bawah kakiria. Kelih kala berjungkir balik turun, kedua tangannya bergerak dan dua batang tombak kecil rempasan tadi kini melayang ke arah gagak kunto dan gagak rudro. Joko Wandiro tidak biasa mempergunakan senjata ini, maka kini dua batang tombak kecil itu yang ia lemparkan tidak kereneluncur seperti anak panah, melainkan berputaran, namun amat cepat menerjang lawan seperti dua baling-baling angin. Gagak kunto dan gagak kudro, dua orang ahli dalam permainan ini, tentu saja dapat cepat menghindarkan diri. Mereka sejenak terlongong kagum dan mulailah mereka merasa jerih terhadap pemuda yang benar-benar sakti mandraguna itu. Joko Wandiro yang sudah turun ke atas tanah, kini menudingkan telunjuknya ke arah Mirka sambil berkata, gagak kunto dan gagak rudro. Belum terlambat bagi kalian untuk sadar dan insyaf. Mundurlah dan rubahlah jalan hidupmu, bertobat dan hidup sebagai manusia baik-baik. Mundurlah sebelum terlambat sepasang gagak ini adalah bekas perwira-perwira kerajaan Ungker. Hidup mereka sudah penuh dengan kejahatan, berlepotan darah tangan-tangan mereka. Mereka tidak mengenal hukum lain kecuali si kuat dia menang. Hukum rimba yang mengakibatkan mereka menjadi buas dan pengecut, menindas bawahan menjilat atasan. Tentu saja peringatan seorang muda seperti J.K. Wandiro sama sekali tidak meninggalkan kesan dihati Mirka, bahkan membangkitkan kemarahan karena merasa dihina. Sambil mengeluarkan suara seperti burung-burung gagak marah, keduanya sudah menerjang maju lagi. Kini mereka telah mengeluarkan semua aji, dan sedikit ilmu hitam yang mereka miliki. Mimbuat wajah Mirka tampak beringas menikutkan, ada getaran hawa dingin menyeramkan menyerang J.K. Wandiro dan sekeliling dua orang itu tampak awan gelap menyelimuti Mirka. Ak tetapi, semenjak digembleng oleh H.N. Rotama, permainan ilmu hitam itu sama sekali tidak ada artinya bagi J.K. Wandiro. Sekali dia mim baca mentera singkat mim perkuat betin dan kedua tangannya mengebut ke depan, lenyaplah hawa dingin dan awan gelap itu. Saat itu, gagak kunto dan gagak rudro sudah minyerbu ke depan sambil mengayun senjata mereka. Sikap mereka ganas sekali, liar dan buas, tidak seperti manusia lagi. Joko Wandiro menarik napas panjang. Tubuhnya tidak beralih dari tempatnya, hanya kedua tangannya yang menyambut, bergerak dengan jari-jari terbuka. Begitu kedua senjata lawan itu menyambar, ia mimapaki dengan tamparan-tamparan jari tangannya yang menggunakan Aji Petit Nogo. Krak! Krak gagak kunto dan gagak rudro berteriak kaget, akan tetapi teriakan mereka segera disusul langking teinggi yang merupakan jerit maut. Ketika tadi tamparan-tamparan Petit Nogo berhasil mimatahkan kedua senjata lawan, Joko Wandiro melanjutkan tamparannya dua kali yang dapat menyambar pelipis gagak kunto dan tengkuk gagak rudro. Kelihatannya perlahan saja tamparan itu, namun akibatnya hebat bukan main. Sepasang gagak itu mengeluarkan pekek maut, tubuh mereka berputar-putar seperti disambar halilintar, meds mereka terbelalak dan agaknya dalam ingatan terakhir, mereka benda melarikan diri ke arah pasukan mereka, akan tetapi di depan Wirokolo, mereka jatuh tersungkur, tertelungkup dan tidak bergerak-gerak lagi karena nyawa mereka telah mekelayang pergi. Bojeleng-bojeleng iblis laknat Wirokolomi maki dan menggereng-gereng saking marahnya menyaksikan kedua orang pembantunya yang setia itu tewas. Joko Wandiro bocah keparat. Kau harus mengganti nyawa mereka serta merta raksasa tinggi besar ini menerjang maju dengan gerakan kilat. Pukulan tangannya mengandung hawa panas Aji Anolo Hasto, tangan berapi, dan tampak betapa kedua telapak tangannya kemerahan mengeluarkan asap. Lima tahun yang lalu, di Jalatunda, pernah Joko Wandiro menerjang Wirokolo dengan sepasang goloknya, akan tetapi hantaman goloknya tidak melukai tubuh yang kebal itu, sebaliknya sekali ia kena ditampar, ia roboh pingsan. Joko Wandiro cukup maklum akan kesaktian raksasa ini yang menggiriskan, bahkan resi Bargowo bersama Empu Barodo yang mengeroyok raksasa ini pun tidak dapat menang. Raksasa ini sakti mandraguna dan ahli ilmu hitam. Ular yang melilit ier, pergelangan tangan dan kaki sungguh mengerikan, juga amat berbahaya karena setiap saat ular-ular itu dapat membantu Wirokolo menyerang lawan dengan semburan atau gigitan berbisa. Inilah sebabnya maka Joko Wandiro sama sekali tidak berani memandang rendah lawannya, sejak tadi sudah siap sedia dengan penuh kewaspadaan. Gemblengan resi Narotama membuat Joko Wandiro menjati seorang pemuda yang tidak sombong, berhati-hati dan tabah. Juga filsafat kebatinan yang berdasarkan sari pelajaran Sri Batara Wisnu yang dipuja oleh Mendiang Seng Prabu Wair Langga dan juga oleh Resi Narotama, telah mendalam disanubarinya oleh karena itu pula, tadi ketika dalam pertandingan mei lawan sepasang gagak, ia berhasil membunuh mereka, tidak terjadi sesuatu di hatinya, tenang saja. Ia tidak merasa mim bunuh yaitu menurut faham dia dan pelajarannya, ia tidak mimpunyai hasrat mim bunuh, tidak pula mimbenci lawan-lawannya. Kematian kedua lawannya adalah wajar, sebagai akibat daripada pelaksanaan kewajibannya. Kewajiban seorang satria harus menantang segala bentuk kejahatan. Betapapun juga, karena pemuda gamblingan ini kurang pengalaman dalam pertempuran, maka gebrakan pertama dalam menghadapi Wirokolo hampir mencelakainya. Melihat terjagaan Wirokolo sedemikian hebatnya, amat cepat dan mengandung hawa panas pula, Joko Vandiro cepat mengerahkan hawa sakti di tangannya, menggeser kaki kiri ke balakeng sehingga tubuhnya miring dan darah samping tangan kirinya menangkis pukulan lawan yang dasyat itu. Desan dasaru Joko Vandiro merasa betapa tubuhnya didorong tenaga mujijat yang amat kuat dan tak mungkin ia tahan lagi. Kalau ia mempertahankan kedudukan kedua kakinya, ada bahayanya ia akan terjengkang atau setidaknya akan terhuyung-huyung. Oleh karena inilah, ia malah mengerahkan Aji Bayu Saktel, membuat tubuhnya ringan dan membiarkan tubuhnya mencelak ke belakang sampal 5 meter jauhnya. Akan tetapi ia terlempar dalam keadaan berdiri, tanpa mengubah sedikitpun kedudukan kuda-kuda kakinya dan dengan ringan bagaikan sehelai daun kering ia turun pula ke atas tanah. Wajahnya tetap biasa, lengannya yang beradu dengan lawan tidak terasa sakit. Namun diam-diam ia harus mengakui bahwa lawannya mempunyai tenaga yang mujijat dan amat kuat. Karena hawa sakti di tubuhnya lebih murni daripada lawan, maka untuk pertahanan di dalam tubuh ia tidak akan kalah oleh lawan. Akan tetapi mengenai tenaga luar, tenaga otot yang kasar, ia kalah jauh. Mengertilah ia bahwa tindakannya menangkis tadi keliru, namun membuat ia dapat mengukur tenaga sendiri dan dapat berlaku lebih hati-hati. Di lain pihak, Wirokolo sejenak berdiri seperti tertegun, terheran-heran dan juga kagum dan penasaran menjadi satu. Pertemuan lengan tadi menginsafkannya bahwa pemuda itu sungguh bukan merupakan lawan yang ringan. Dapat menangkis tangannya yang mengandung Aji Anolo Hasto sepenuhnya, tanpa mengalami cedera, bahkan sekaligus dapat mengatasi kekalahan tenaga kasar dengan loncatan ke belakang. Yang sebagus itu, benar-benar menjadi bukti bahwa hawa sakti pemuda itu amat kuat, tidak berada di bawah tingkatnya sendiri. Ia mengeluarkan pekek dasyat sambil menerjang maju lagi mengerahkan semua Aji-Nya. Dalam keadaan seperti itu, Wirokolo amat menggiriskan. Lima ekor ular yang melilit leher dan kaki tangannya, bergerak kepalanya, mendesis-desis dan lidahnya yang merah menjilat-jilat keluar dari mulut. Wirokolo sama sekali tidak berani mengeluarkan Aji Calon Arang atau ilmu hitamnya yang lain mengingat bahwa di situ ada Narotama yang tentu akan datang membuyarkan ilmu hitamnya dengan mudah. Pula penggunaan ilmu hitam kalau menemui lawan yang lebih tangguh amatlah berbahaya karena ilmu itu bisa mimbalik dan mimukul diri sendiri. Betapapun juga, karena Aji Calon Arang sudah mendarah daging padanya, ketika ia menjadi marah, tampaklah bayangan nenek iblis yang mengerahkan di belakangnya. Mendengar pekik dasyat dan melihat keadaan Wirokolo dan nenek iblis mimba yang di belakangnya itu, tergetar juga hati J.K. Wandiro. Pemuda ini cepat-cepat menggosok kedua telapak tangannya tiga sambil mimbaca mantra Widodo Mantra. Begitu bibirnya mengucapkan Widodo Mantra, seketika bayangan iblis bertina itu lenyap atau tidak tertampak lagi olehnya, dan Wirokolo juga tidak tampaknya menakutkan lagi. Ada pun kedua telapak tangannya setelah ia gosok tiga kali, menjati panas dan mengeluarkan cahaya. Menghadapi lawan setangguh Wirokolo, J.K. Wandiro tidak berani mimandang rendah maka ia sudah mengeluarkan Aji Bojero Dahono yang tadi ia latih dan coba pada batang pohon. Hiyaaah, mampus kau bentakan ini mengiringi serangan Wirokolo yang sudah menubruk maju dengan pukulan kedua tangan saling susul, ke arah kepala dan dada J.K. Wandiro. Wu'ut, Wu'ut J.K. Wandiro sudah menggunakan Aji Bayu Sakti dan dengan gerakan lincah sekali ia mengelak, akan tetapi lakan yang sama sekali tidak menjauhkan diri, bahkan gerakan mengelak ke samping dengan tubuh setengah milingkar ini mimbuat ia mendekati lawan, kemudian ia langsung mengirim pukulan balasan. Karena ia tadi bergerak mengelak dengan Aji Bayu Sakti, maka untuk mengimbangi Aji ini, ia melanjutkan serangan dengan pukulan Petit Nogo, yaitu dengan jari-jari tangan dikipatkan. Memang letih mudah menggunakan pukulan Petit Nogo dengan kebutan jari-jari tangan dalam kedudukan tubuh melengkung seperti itu. Kembali Wirokolo terkejut. Kadi sangkanya lawannya yang masih muda ini dapat mengelak secara demikian anehnya, mengelaknya sambil mendekat dan balas menyerang. Demikian cepat gerakan J.K. Wandiro sehingga tahu-tahu jari-jari tangan pemuda itu sudah menganca empe lipisnya, bagian yang paling lemah di kepala, celaka Wirokolo berteriak sambil mencebuang tubuhnya ke belakang. Dari sambaran angin pukulan Petit Nogo itu saja ia maklum bahwa amatlah berbahaya mengandalkan kekebalannya untuk menerama tamparan macam itu dengan pelipis kepalanya. Tas oleh melakan ini, pelipis luput tertampar, akan tetapi sebagai gantinya, pundak dekat leber raksasa itu terkena jepretan jari-jari tangan yang ampuh. Wirokolo terhuyung-huyung. Tubuhnya kebal dan kuat luar biasa. Kalau pukulan Petit Nogo ini mengenai pundaka sebelah luar saja tak mungkin ia sampai terhuyung. Akan tetapi karena kenanya dekat leher, terasa juga olehnya. Pandang matanya sampai berkunang. Bocah setan. Awas kau kalau tertangkap olehku, ku beset kulitmu, ku ganyang dagingmu, ku hisap darahmu dan ku kemah-kemah tulangmu. Wirokolo menganca M dengan muka merah seperti udang direbus. Biarpun ancamannya menunjukkan kemarahan luar biasa dan kini ia menerjang lagi dengan buas, namun Wirokolo tidak sembrono seperti tadi, maklum bahwa lawannya biar masih muda akan tetapi amat kuat. Ia menerjang dengan hati-hati sehingga ketika JK Wandiro mengelak lalu balos mi mukul, ia dapat pula menangkis. Terjadilah pertandingan yang seru dan hebat. Pukulan dan gerakan Wirokolo mendatangkan angin berpusing, tenaganya yang dasyat membuat bumi yang delinjaknya tergetar, angin pukulan tangannya mim buat tertumbuhan di sekitar tempat LTD bergoyang-goyang. Namun sukar sekali baginya untuk dapat menyentuh JK Wandiro karena pemuda ini mimiliki gerakan yang lebih gesit sebaliknya, hujan serangan lawan yang buas dan dasyat itu mim buat JK Wandiro sukar sekali untuk mim balas dengan serangan yang seimbang karena ia maklum akan bahayanya pukulan tangan lawan yang ampuh. Ia selalu menghindar atau kalau menangkis pun hanya berani ia lakukan dalam keadaan posisi tubuh minang kuat, itu pun dengan kero mendorong dari samping. Tidak mau ia menempatkan diri dalam bahaya dengan kero menangkis langsung mengadu tenaga. Akan tetapi, sikapnya yang amat berhati-hati ini mim buat ia sukar sekali dapat merobohkan lawan. Balasan serangannya yang hanya kadang-kadang itu ada kalanya berhasil menyentuh tubuh lawan. Akan tetapi karena kenanya tidak tepat, tubuh Wirokolo yang kebal seakan-akan tidak merasa apa-apa. Pertandingan sudah berlangsung seja M lebih, namun belum tampak siapa yang akan minang. Melihat ini, diam-diam di bioma Mangkoro terkejut bukan main. Ia tahu akan kesaktian adik seperguruannya, yang tidak kalah jauh olehnya senindiri. Bagaimana kini adik seperguruannya itu tidak mampu mengalahkan seorang pemuda? Timbul kekhawatiran di dalam hatinya. Tadinya ia mengira bahwa di dalam dunia ini, orang muda satu-satunya yang memiliki ilmu kesaktian tinggi hanyalah muridnya. Siapa kira, pemuda ini pun hebat. Kalau tidak dibunuh sekarang, kelak tentu merupakan tandingan berat bagi endang pati beroto. Pemuda ini tidak banyak selisih tingkatnya dengan Wirokolo, hanya menang cepat. Kalau pertandingan itu dilanjutkan, belum dapat dipastikan siapa yang akan menang, akan tetapi sudah jelas akan makan waktu lama sekali. Keadaan mereka berimbang, maka kalau Wirokolo dibantu sedikit saja, pemuda itu tentu akan dapat dirobohkan. Lebih baik pasukan dikerahkan untuk membantu Wirokolo, sedangkan Narotama sendiri kalau turun tangan, dialah yang akan menanggulanginya. Kerja kalian? Hanya menonton saja? Hayo serbu bocah setan itu tiba-tiba di bioma Mangkoro berseru. Pasukan terdiri dari T30 Naem orang itu terkejut. Tadi mereka tertegun dan terpesona menyaksikan pertandingan yang demikian hebatnya. Karena kepala pasukan, sepasang gagak sudah roboh dan tewas oleh pemuda itu dan kini bahkan Wirokolo sendiri sampai sekian lamanya belum mampu mengalahkannya, pasukan itu menonton dengan hati berdebar, tidak berani bergerak kalau tidak diperintah, maklum akan hebatnya kepandayan J.K. Wandiro. Akan tetapi kini mendengar bentakan di bioma Mangkoro, mereka segera bergerak, mencabut senjata masing-masing dan mendekat medan pertandingan. Melihat ini, tiba-tiba Narotama meloncat dari atas batu tempat ia bersila, mengerahkan Aji Dirodometo dan terdengarlah pekik mi lengking dasyat sekali yang seakan-akan menimbulkan GMPA bumi hebat dan angin taufan mengamuk. Aji Dirodometo, gajah mengamuk, merupakan Aji kewibawaan yang berdasarkan pekik dasyat sekali seakan-akan pekik seekor gajah jantan yang sedang marah. Mendengar pekik dasyat ini 30 naem orang itu seketika seperti lumpuh, jantung serasa copot, tubuh menggigil dan muka pucat. Ketika mereka mi nengok dan mi mandang ke arah Narotama yang berdir tegak, pandang mati mereka seakan-akan mi lihat seekor gajah raksasa yang mengancaem. Tanpa dapat dicegah lagi, 36 orang itu mi maksa kaki mereka yang dengklen, menggigil sukar digerakan, untuk lari, tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Bahkan Wirokolo sendiri merasa betapa jantungnya tergetar hebat dan ketika ia mengerahkan hawa sakti untuk menahan pengaruh pekik meingking, ia merasa kelelahan. Bukan main marahnya di Biomamangkoro. Ia sendiri mi miliki ilmu yang sangat tinggi sehingga Aji Dirodometo yang dasyat itu dapat ia lawan dengan pengerahan hawa sakti. Si keparat Narotama. Kau curang bentaknya. Hi em em, di Biomamangkoro, siapa yang curang? Engkau yang mengerahkan balamu hendak mengeroyok muridku ataukah aku yang menghalangi pengeroyokan curang itu? Sudah ku katakan tadi, aku siap mi layani segala tingkahmu babo-babo, Narotama. Kalau begitu kita harus mengadu nyawa. Sambutlah setelah berkata demikian, di Biomamangkoro menggerakkan tangan kanannya, diputar-putar dan tubuhnya agak merendah, kemudian dengan tangan terkepal ia mi mukul ke depan, ke arah Narotama inilah pukulan maut yang bernama Aji Wisang Nala. Namanya saja sudah menyebutkan keampuhannya, yaitu api berbisa. Kalau dilakukan dari jarak jauh, angin pukulannya yang mim bawa hawa panas beracun dapat meroboh kari dan menewaskan lawan tangguh. Apalagi kalau sampai mengenai kulit lawan, sukar dibayangkan akibatnya. Terlalu ngeri. Namun Narotama yang cukup mengenai kesaktian lawannya ini, sudah siap sedia. Dua puluh tahun yang lalu, dalam perang menundukan kerajaan Wengker, lah sudah pernah bertanding Yuda melawan di Biomamangkoro. Dala M pertandingan mati-matian yang mi makan waktu sampai dua hari dua mala M, setelah mengeluarkan semua Aji dan kesaktian, barulah ia berhasil mengalahkan di Biomamangkoro yang lalu melarikan diri. Dikini mi lihat betapa begitu menyerang, di Biomamangkoro menggunakan Aji pukulan maut yang demikian ganas dan dasyatnya, ia terkejut dan maklum bahwa benar-benar raksasa Wengker itu hendak mengadu nyawa dan tidak ingin bertempur berlambat-lambatan seperti daululak i. Serangan itu adalah serangan maut dan akibatnya hanyalah dua, kalah atau menang. Ia cukup maklum bahwa untuk pukulan maca M itu, pukulan yang sedemikian hebatnya sehingga kepalan tangan raksasa itu mengeluarkan sinar, tidak dapat jahilakan tanpa merugikan dirinya. Oleh karena itu ia pun lalu mengerahkan tenaga memutar tubuhnya dan berseru keras sambil mengangkat tangan kiri ke atas kepala dari belakang tubuh, sedangkan tangan kanannya dikepal dan dipukulkan ke depan, menyambut hawa pukulan di Biomamangkoro. Suuuk, dua hawa sakti yang sama-sama ampuh dan mengandung hawa panas bertemu di udara dengan hebatnya. Seperti di Biomamangkoro yang menggunakan Ajiwisang Nala, Narotama juga mengerahkan Ajibojrodahono yang mengandung hawa panas yang keluar dari sumbernya di pusar. Biarpun kedua kepalan tangan itu masih terpisah satu di pal lebih jauhnya satu kepada yang lain, namun pertemuan kedua hawa sakti itu menimbulkan cahaya bagaikan api berkilat. Dasyat sekali pertemuan tenaga sakti ini. Hersi Narotama masih tetap kedudukan kakinya, akan tetapi ia terdorong ke belakang sampai setombak lepih, kedua kakinya yang masih tetap mimasang kuda-kuda itu menggurat tanah sampai sejengkal dalamnya wajahnya pucat keningnya berkerut dahinya berkeringat. Adapun di bioma Mangkoro juga terhuyung ke belakang, tampaknya ia tertawa mengejek, akan tetapi matanya merah sekali, berbeda dengan mukanya yang memperlihatkan bayangan kehijauan. Ia masih tertawa ketika melompat Majulaki dan kembali ia melakukan pukulan seperti tadi bahkan kini dibarengi dengan suaranya yang parau berteriak seperti serigala marah. Narotama juga Mi lakukan gerakan Mi nyambut seperti tadi, melayani lawan tangguh itu sambil berteriak keras pula. Wes akibat pertemuan dasyat tenaga sakti mereka untuk yang kedua kalinya ini, Hersi Narotama jatuh bertekuk klutut, tubuhnya agak menggigil dan keringat didahi makin banyak. Akan tetapi di bioma Mangkoro mencelat ke belakang, Mi lakukan gerak jungkir balik tiga kali dan akhirnya dapat ia menguasai keseimbangan tubuhnya sehingga tidak keroboh terguling. Matanya yang tadi merah itu kini makin merah sehingga seperti berubah hitam, mulutnya masih tertawa menyeringai akan tetapi di ujung bibirnya tampak sedikit darah. Belum puaskah engkau Narotama berkata, suaranya halus agak ternah. Huah ha 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 mampuslah di bioma Mangkoro kembali Mi lakukan pukulan ketiga, lebih hebat karena agaknya ia mengerahkan seluruh tenaganya. Narotama yang sudah bangkit berdiri kembali Mi nyambut seperti tadi, juga bekas patih kahuripan yang sakti ini mengerahkan seluruh tenaga terakhir, maklum sepenuhnya bahwa ia mempertahankan nyawanya dalam gempuran tenaga sakti ini. Desuartan daseru kini akibatnya lebih hebat lagi daripada dua pukulan pertama. Bukan saja karena pukulan ketiga ini mereka lakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, juga karena tubuh mereka sudah lelah dan lemah oleh benturan dua kali tadi. Hersi Narotama Mi ngeluh perlahan, tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang lalu ia jatuh terduduk di atas tanah, napasnya terngah-ngah mukanya pucat. Adapun di bioma Mangkoro terpental dan roboh miring di atas tanah, lalu bergulingan menjauhkan diri lalu lenyap dari situ, hanya suara ketawanya saja yang terdengar bergema sampai di tempat itu, suara ketawa yang aneh karena bercampur rintihan. Sementara itu, pertandingan antara Wirokolo dan Joko Wandiro juga berkesudahan amat hebat. Wirokolo yang merasa amat penasaran belum juga dapat merobohkan lawannya yang muda, menerjang makin dasyat. Akan tetapi ketika tadi Hersi Narotama mengeluarkan aja pekikmi lengking dasyat di Rodometo, jantungnya tergetar hebat sekali. Sejenak matanya berkunang dan jantungnya berdebar-debar. Hanya dengan pengerahan tenaga dalam sekuatnya saja ia mampu menahan. Akan tetapi, serangan pekik mujijat Tersi Narotama yang sebetulnya tidak langsung ditujukan kepadanya ini membuat tenaga dalamnya banyak berkurang. Namun, Wirokolo yang beratak sombong dan terlalu banggakan kesaktian sendiri ini tidak sadar akan hal ini. Ketika itu J.K. Wandiro yang juga ingin mengakhiri pertandingan karena miliat gurunya sudah menghadapi di bioma Mangkoro yang amat sakti, telah mengirim pukulannya yang paling ampuh, yaitu Bojro Dahono. Pukulannya dilakukan dengan kepalan tangan kiri yang miluncur ke arah Dada Wirokolo. Tadi sebelum musuh-musuh datang, pemuda ini sudah mendemonstrasikan kepandainya ini dan dengan Aji Bojro Dahono telah membuat sebatang pohon menjadi hangus sebelah dalamnya. Tentu saja Wirokolo juga merasa akan datangnya hawa panas mujijat yang mengiringi pukulan anak muda itu. Akan tetapi karena ia terlalu mengandaikan ajinya Anolo Hasto, miliat datangnya pukulan tangan kiri ini, ia menjadi girang dan segera menyambut dengan telapak tangan kanannya yang lebar dan besar. Begitu kepalan tangan kiri Joko Wandiro tiba, Wirokolo menerimanya dengan telapak tangan kanan dan menggenggamnya. Kepalan tangan yang kecil itu lenyap dalam genggaman tangan kanannya yang penuh dengan Aji Anolo Hasto sehingga kepalan tangan Joko Wandiro seakan-akan masuk dan terjepit ke dalam tungku api mimbara. Melihat ini, Joko Wandiro mi muku lagi, kini dengan tangan kanannya, juga tetap menggunakan Aji Bojro Dahono. Melihat kenekadan pemuda ini, Wirokolo tertawa terbahak-bahak dan menggunakan tangan kirinya menyambut pukulan kedua dan di lain saat kembali kepalan tangan kanan Joko Wandiro lenyap dalam genggaman tangan kiri Wirokolo. Sambil mengerahkan kekuatannya untuk menghancurkan kedua kepalan tangan Joko Wandiro dalam genggaman tangannya, Wirokolo tertawa bergelak. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawanya terhenti, matanya terbelalak, mukanya pucat sekali dan bagaikan disambar petir, tubuhnya mencelat ke belakang, kedua tangannya yang tadi menggenggam kepalan tangan Joko Wandiro kini mencengkeram dadanya sendiri, kemudian ia mengeluarkan jerit mengerikan dan sambil mencengkeram dadanya Wirokolo mi embalikan tubuh, lari terhuyung-huyung dan mim babi buta sehingga tanpa disadarinya ia lari ke arah jurang ketika tubuhnya terjungkal ke dalam jurang, kembali ia mimikik nyaring. Kemudian sunyi. Wirokolo salah hitung, terlalu mimandang rendah lawan atau terlalu mimbanggakan diri sendiri sehingga ia lalai dan ketika menggenggam kedua kepalan pemuda tadi, ia hanya ingin menghancurkan kepalan dengan remasan tenaga kasar. Siapa kira, dari kepalan Joko Wandiro tersalur hawa sakti Bojro Dahono, kilat api, sehingga karena Wirokolo tidak mengerahkan hawa saktinya, maka ia terserang aji itu yang mim buat isi dadanya seperti disambar petir. Andai kata ia tidak terjungkal ke dalam jurang yang mim buat tubuhnya hancur, juga ia akan tewas oleh Bojro Dahono yang ampuhnya menggiriskan itu. Joko Wandiro mimandang kedua tangannya. Punggung tangannya kewiruan dan mim bengkak. Untung tulang-tulang tangannya tidak sampai remuk. Bukan main hebatnya Wirokolo. Kemudian ia teringat gurunya, menoleh. Dilihatnya Resina Rotama duduk bersilah di atas tanah, wajahnya pucat, napasnya mim buru, dari ujung kanan kiri bibirnya keluar darah. Bapak Guru Joko Wandiro larini yang hampiri lalu berlutut di depannya. Resina Rotama mim buka mata, lalu dengan gerakan lemah menghapus darah di kedua ujung bibirnya. Sungguh mengagumkan di bioma Mangkoro, ia menghela nafas pencang. Tapi, bukankah tadi dia kalah dan lari, Bapak Narotama menggeleng kepala, ia jerih terhadap aku, akan tetapi sesungguhnya, dia hebat. Kalau dia tidak jerih dan tadi mi lanjutkan, belum tentu aku akan minang. KMMM Resina Rotama mengerutkan kening, jelas menahan rasa nyeri hebat, tangannya merabah dada. Bapak terluka. Resina Rotama mengangguk. Jeka, muridku. Kini tibalah waktunya kita saling berpisah. Kau harus mentinggalkan tempat ini akan tetapi, Bapak. Hamba yang bertahun-tahun menerima petunjuk Bapak Guru, bagaimana sekarang dapat berlaku sekeji itu? Hamba mi lihat Bapak sedang menderita luka dan perlu perawatan, bagaimana hamba tega untuk meninggalkan Bapak? Tidakkah, hamba mohon agar diperkenankan tinggal di sini, merawat Bapak Guru sampai sembuh, Tidakkah, muridku? Perayawatanmu takkan menolong tubuhku. Kau tidak bisa tinggal di sini, karena aku sendiri pun akan meninggalkan tempat ini. Kaguna kau bertanya kemana aku hendak pergi, Narotama tersenyum, lalu berkata lagi, Sudah ku ceritakan padamu bahwa aku sudah berjanji kepada Mendiang Seng Prabu Weir Langga bahwa aku tidak akan mencampuri urusan kerajaan kedua orang putranya. Akan tetapi, melihat betapa kerajaan jenggala sudah mempergunakan tenaga orang-orang seperti di Biomamangkoro, Ku rasa tidaklah adil kalau pihak kerajaan Panjalu tidak menerama bantuan pula. Engkau pergilah ke Panjalu, menghadap Seng Prabu di Panjalu dan mohon diterima suwita, berhamba, di sana. Aku sekali-kali tidak menganjurkanmu untuk mencari kedudukan, muridku, hanya engkau harus sadar akan kewajibanmu menentang kejahatan. Dan menurut wawasanku, setelah kerajaan jenggala mimpergunakan di Biomamangkoro, kewajibanmulah untuk menentang mereka, hamba akan renentak ati perintah bapak akan. Tetapi, bilakah hamba diperkenankan menghadap bapak laki? Di mana Resina Rotama mengjeleng kepala sambil tersenyum. Dasar orang muda, nafsu perasaan masih tebal menyelimuti kesadaran. Pergunakanlah kesadaranmu. Lupakah kau bahwa sebetulnya tidak ada kesusahan seperti juga tidak ada kesenangan? Sadarlah dan kembalilah kepada kepribadianmu yang berpegang kepada kewajiban hidup berdasarkan kebaktian. Nah, engkau berangkatlah sekarang, muridku dan kau terimalah Ki Megantoro ini, ku berikan kepadamu. Sambil berlutut dan menyembah Joko Wandiro menerima keris pusaka gurunya, Ki Megantoro, keris eluk tuju yang ampuh dan puluhan tahun menjadi sahabat setia Resina Rotama. Kemudian pergilah Joko Wandiro menuruni lareng gunung BKL, diikuti doa restu dan pandang mata penuh kasih gurunya Sang Resina Rotama. Wajah Seng Prabu di Kerajaan Panjalu kelihatan Muraem. Demikian pula para Senopati dan Haulubalang yang menghadap di persidangan, tampak Muraem dan Gelisah. Peristiwa sebulan yang lalu masih saja mim bekas di hati mereka. Seng Prabu berikut semua Senopati merasa terhina. Seng Prabu selalu marah-marah kepada para pengawal yang dianggapnya tiada guna. Bayangkan saja. Pada suatu malam, kurang lebih sebulan yang lalu, dua orang kepala pengawal tahu-tahu tewas tanpa kepala. Kepala mereka lenyap bersama dengan bendera pusaka yang berkibar di puncak istana. Tidak seorang pun tahu siapa yang melakukan hal yang menggemparkan itu. Seakan-akan iblis sendiri yang sudah turun tangan mendatangkan bencana dan meramalkan malapetaka hebat di Kerajaan Panjalu. Bahkan para menteri dan para pendekta yang dimintai nasihat, tidak seorang pun dapat menduga siapa gerangan pelaku perbuatan dasyat itu. Dan pada pagi hari itu, persidangan terganggu oleh datangnya seorang pemuda gunung yang menghadap Seng Nata untuk mohon diterima menjadi penggawa keraton. Seorang pemuda tampan dan berpakaian sederhana, yang keihatan pendia M dan perpalu. Ketika pemuda itu berlutut di depan Seng Prabu yang memandang dengan wajah murah M, para penggawa saling berbisik. Untuk A pemuda lemah ini demikian bisik mereka. Kita membutuhkan seorang sakti mandraguna untuk menandingi maling haguna, bukan seorang bocah dusun untuk kacung kandang kuda pun masih belum memenuhi syarat bisik yang lain. Berani mampus, bocah desa berani mengotori lantai persidangan menghadap Seng Prabu. Tentu beliau akan marah kata yang lain. Akan tetapi ketika Seng Prabu menggerakkan kepala mengangkat muka untuk Mi mandang ke arah mereka yang kasak kusuk itu, semua suara lenyap dan semua orang duduk bersilah dengan anteng seperti area. Seng Prabu lalu menunduk dan kembali Mi mandang kepada pemuda yang masih bersilah di depannya itu. Siapa namamu tadi? Ruangan ini seperti pasar sehingga kami tidak begitu mendengar keteranganmu Sabda Seng Prabu yang semenjak peristiwa Mi malukan itu menjadi seorang pemarah. Hamba Jekawan Diro, Gusti, kata pemuda itu dengan suaranya yang lantang dan sikapnya yang tenang, menundukkan muka. Engkau mohon akan menghambakan diri di sini betul seperti Sabda Paduka, Gusti, Hiemm, engkau bocah dari mana? Jekawan Diro hamba hidup sebatang kara, Gusti, tiada ayah bunda, tiada tempat tinggal. Hamba laksana sehelai daun kering tertiup angin, melayang kemana saja menurutkan arah angin, Jekawan Diro. Engkau minta bekerja di sini. Bekerja apakah, dan yang dapat kau lakukan bekerja saja hamba sanggup melakukan, Gusti. Hamba menyediakan jiwa raga hamba untuk melakukan tugas yang paduka perintahkan, Seng Prabu mengeluarkan suara mengejeka. Huh, semua orang sebelum diterima bekerja, Mi memberi janji muluk-muluk setinggi langit. Setelah diberi tugas, tidak seorang pun becus Mi megangnya. Begini banyak prajur dan pengawal, seperti tidak ada manusia saja semua senopati dan hulu balang tertunduk mendengar ini, maklum bahwa kembali Seng Prabu teringat akan peristiwa sebulan yang lalu. Kau pun agaknya hanya pandai berjanji seperti yang lain-lain, Jekawan Diro hamba siap untuk diuji bila perlu, Gusti, engkau berani menghadapi musuh. Melawan maling Haguna yang sakti. Sejenak Jekawan Diro tertegun, tidak mengerti yang dimaksudkan raja itu. Akan tetapi ketika melirik ke kanan-kiri untuk minta keterangan dari para penghadap, ia melihat bahwa mereka itu Mi mandang kepadanya dengan sinar matu mencemooh, ia segera menyembah. Hambak tidak akan paduka. Mundur, demi menjunjung tiptah kembali Jekawan Diro Mi lirik ke kanan telinganya yang tajam terlatih itu mendengar suara tawa kiri karena tertahan, suara penuh ejekan yang merupakan dingus dari hidung. Ia maklum bahwa mereka itu diaem-diam Mi mandang rendah kepadanya dan menganggap jawaban tadi seperti sebuah lelucon belaka. Akan tetapi Seng Prabu, putera mendiam Prabu Weir Langga, sedikitnya mewarisi ketajamen metu dan cuas pada an-aliahnya. Seng Prabu melihat sesuatu pada diri pemuda itu, sesuatu yang tidak tampak oleh mata orang biasa. Seng Prabu mengerti bahwa pemuda ini bukan pemuda gunung biasa dan bahwa semua ucapannya tadi keluar dari lubuk hati. KMM, Jekawan Diro Kesanggupan dan kesetiaan saja tanpa kepandayan, takkan ada gunanya jika sewaktu-waktu kerajaan kedatangan musuh yang tangguh, beranikah engkau menghadap El dan Mi lawannya hamba berani asal mendapat titah paduka, murid siapakah engkau Jokawan Diro sudah Mi dapat pesan dari resinar utama agar jangan menyebut nama kakek itu, apalagi di depan Seng Prabu di Panjalu. Hamba murid seorang pertapa yang tidak mau disebut namanya, Gusti Kepandayan hamba tidak ada artinya, akan tetapi dengan kebulatan tekat dan dengan berkah paduka, kiranya hamba akan dapat melaksanakan tugas yang paduka titahkan kepada hamba. Gerang hati Seng Prabu mendengar kesanggupan ini. Agak jernih wajahnya. Pemuda ini boleh diharapkan, sungguh pun masih amat disangsikan kepandayannya. Kelihatannya hanya seorang pemuda sederhana, sederhana lahir batinnya. Pada saat itu, terdengar suara rebut-ribut di luar dan dua orang yang berpakaian prajurit Mi nyerbu masuk, muka mereka pucat sekali dan serta merta mereka menjatuhkan diri berlutut di depan anak tangga ruangan persidangan itu. Dengan tubuh menggigil Mirka menyembah kepada Seng Prabu. Para Senopati dan Hulu Balang Mi lempar pandang marah kepada dua orang prajurit ini yang dianggap mengganggu. Heh, bocah prajurit. Mengapa kalian berani lancang menghadap dan mengganggu persidangan Seng Prabu menegur sambil mengerutkan keningnya? Mohon dia beri ampun, Gusti. Hamba berdua berani menghidap tanpa diperintah karena terpaksa, hamba, hamba, dua orang itu tergagap-gagap ketakutan. Apakah kalian ini sudah bosan hidup? Keparat. Hayo bikin laporan yang betul dihadapan Gusti Prabu Bentaki Patih yang sejak tadi sudah Mi mandang dengan metemi lotot. Kalau tidak, ku hancurkan kepala kalian melihat sikap patih ini, kedua orang prajurit menjadi makin bingung dan gugup. Hamba, hem. Mereka menelan luda berkali-kali, akan tetapi tetap saja tidak dapat melanjutkan katanya karena leher serasa tercekik. Ki Patih makin marah dan sudah hendak bangkit untuk Mi memberi hajaran. Patih suruh Yudo, biarkan mereka tenang dan Mi memberi laporan yang betul. Heh, bocah prajurit. Jangan takut dan ceritakan, yang terjadi kata Seng Prabu. Ampun, Gusti. Di alun-alun ada dua orang musuh Mi lakukan amuk. Banyak sudah para prajurit dan perwira yang tewas. Mereka berdua amat dikdaya dan menyebar maut di antara prajurit. Sepak terjang mereka seperti iblis betina. Dua orang wanita Seng Prabu Mi Motong heran. Betul seperti Sabda Paduka. Dua orang pengamuk itu adalah wanita-wanita cantik, siapa nama mereka Seng Prabu Mi Motong. Mereka mengaku bernama Ninogogini dan Nidurgogini, Gusti, Patih suruh Yuda, kiranya dua orang iblis itu yang datang lagi mengacau. Bawa pasukan dan kerahkan senopati, tangkap mereka Paduka. Jangan khawatir. Hamba akan menangkap mereka. Jawab Patih suruh Yuda yang segera pamit keluar diikuti para senopati dan hulu balang. Karena sedang pusing menghadapi banyak kekacauan, Seng Prabu meninggalkan ruangan itu, lupa kepada Joko Wandiro yang masih duduk bersilah. Setelah semua orang pergi, barulah Joko Wandiro sadar bahwa ia ditinggalkan begitu saja. Selagi ia bingung, seorang pengawal Mi Mentaknya, heh bocah gunung. U lagi di sini? Hayo keluar tapi-tapi, hamba ingin menghambakan diri kepada Seng Prabu. Bocah seperti engkau ini mau bekerja di sini? Tidak tahukah engkau betapa Seng Prabu sedang duka? Engkau tidak diterima, tahu. Hayo pergi keluar Joko Wandiro mendongkol sekali, akan tetapi ia menekan perasaannya dan bersikap sabar. Setelah menarik napas panjang ia lalu keluar dari tempat itu. Diam iaem ia berpikir, andai kata ia mengaku sebagai murid tersinar utama yang dahulu merupakan seorang patih junjungan di Kahuripan, agaknya tidak akan begini sikap Seng Prabu dan para pengawal. Setelah ia tiba di luar istana, ia melihat keadaan kacau dan geger, terutama sekali di alun-alun. Tampak para prajurit berlarian ke sana kemari mem bawa tombak. Ada pula prajurit-prajurit yang mengangkut teman-temannya yang terluka atau yang telah tewas. Teringatlah Joko Wandiro akan pelaporan dua orang prajurit tadi. Di alun-alun ada dua orang wanita mengamuk, dua orang wanita musuh. Karena adanya pelaporan tentang mengamuknya dua orang wanita inilah Seng Prabu lalu mim bubarkan persidangan dan meninggalkannya. Karena gara-gara dua orang wanita itulah maka ia sampai dilupakan begitu saja sehingga ia ditegur dan diusir pengawal. Joko Wandiro mim belokan kakinya berjalan ke arah alun-alun. Ingin ia melihat siapa gerangan dua orang wanita yang demikian dikdaya, berani melawan dan merobohkan para prajurit dan pengawal. Dari jauh sudah kelihatan betapa di tengah alun-alun terjadi pertandingan hebat. J.K. Wandiro mim percepat langkahnya dan ketika ia tiba di tempat pertempuran, ia mimandang dengan kaget dan heran. Benar saja laporan tadi. Di situ terdapat dua orang wanita yang mengamuk. Dua orang wanita yang cantik-cantik, mengamuk dengan kaki tangan tanpa senjata. Akan tetapi gerakan mereka hebat sehingga para prajurit yang mengeroyok dan bersenjata itu tidak mampu mendesak mereka. Bahkan Patih Suroyudo sendiri bersama beberapa orang senopati yang tadi mimandangnya penuh ejekan, kini berdiri dengan senjata di tangan dan ikut menyerang. Namun dua orang wanita itu benar-benar hebat dan gesit gerakan mereka. Hanya kipatih dan senopati yang baru keluar dari istana saja yang tidak keroboh oleh sambaran tangan kedua orang wanita itu. Para prajurit biasa, baru terkena sambaran hawa pukulan saja sudah jatuh tunggang-langgang. Sepasang mace Joko Wandiro yang berpemandangan awas itu melihat hawa yang kotor dari ilmu hitam. Juga kedua wanita itu memiliki wajah cantik yang tidak sewajarnya, dengan kilatan sepasang macegenit dan cabul. Sekali pandang saja Joko Wandiro tahu bahwa dua orang wanita ini bukanlah orang baik-baik. Dia em-dia em-ia menduga-duga siapa gerangan kedua orang wanita itu. Joko Wandiro memang belum pernah bertemu dengan dua orang wanita ini yang bukan lain adalah Nidur Gogini dan Ninogogini. Mengapa kedua orang wanita sakti ini datang ke Panjalu dan mengamuk di Alun-Alun? Hal ini ada hubungannya dengan perbuatan Endang Pati Broto. Telah kita ketahui betapa Endang Pati Broto diajak gurunya, Dibyo Mamangkoro untuk menghadap Seng Prabu di Jenggala dan di sana kepandainya diuji oleh Seng Prabu. Gadis remaja ini disuruh menyelidiki keadaan di Panjalu dan mencuri bendera pusaka yang berkibar di puncak istana. Gadis remaja yang sakti itu segera berangkat menuju kerajaan Panjalu dan dengan kepandainya yang tinggi, Mala M. hari itu ia berhasil menyelundup ke pekarangan belakang istana. Dengan kera melompat ke atas genteng istana seperti seekor kucing Chandra Mawa, ia berhasil mencuri bendera pusaka yang sedang berkibar di atas puncak istana tertiup angin Mala M. Ketika ia melompat turun, Endang Pati Broto bertemu dengan dua orang perwira pengawal yang segera menerjang untuk menangkapnya. Akan tetapi dengan mudah Endang Pati Broto merobohkan mereka, menggunakan golok mereka mi menggeal leher keduanya dan menjambakan rambut dua buah kepala itu dibawa kembali ke jenggala untuk bukti bahwa tugasnya telah teriaksana dengan baik. Tentu saja hal ini menggemparkan jenggala. Seng Prabu di jenggaya merasa kaget, heran dan juga girang sekali. Tanpa menanti kembainya di Biomamang Korolaki, Seng Prabu lalu mengangkat Endang Pati Broto sebagai kepala pengawal istana. Semua seno pati di jenggala mi membicarakan hal ini dengan penuh kekaguman, mi muji-muji Endang Pati Broto setinggi langit, padahal mereka itu seorang pun tidak ada yang pernah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri akan kesaktian gadis remaja itu. Sudah lajim di dunia ini semenjaka jaman dahulu sampai sekarang, setiap ada orang mencapai kemuliaan, sudah tentu ada orang lain yang merasa iri hati dan dengki. Hal ini tidak terluput pada diri Endang Pati Broto. Banyak di antara para seno pati dan orang-orang sakti yang menghambakan diri di jenggala merasa iri hati. Masih untung bagi Endang Pati Broto bahwa dia adalah murid di Biomamang Korol. Nama gurunya ini cukup mengerikan sehingga mereka yang merasa iri hati merasa ragu-ragu dan takut untuk mencengganggu murid di Biomamang Korol. Mereka tidak takut terhadap Endang Pati Broto yang mereka buktikan kesaktiannya, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang tidak gentar menghadapi di Biomamang Korol. Di antara mereka yang merasa iri hati kepada Endang Pati Broto, juga termasuk mereka yang terkenal sebagai orang-orang sakti yang membantu Kerajaan Jenggala, yaitu tokoh-tokoh yang sudah lama kita kenal dan yang sejak Seng Prabu Jenggala masih menjadi pangeran Anoem dahulu telah pula membantunya. Mereka ini adalah Cekal Aksomolo, Kiwarok Gendroyono, Kikrendoyakso, Nidurgogini dan Ninogogini. Sebelum di Biomamang Korol dan muridnya, bersama pengikutnya Wirokolo, sepasang gagak dan anak buahnya datang ke Jenggaya, mereka adalah orang-orang terhormat yang dianggap sebagai pembantu-pembantu utama kini menyaksikan betapa murid di Biomamang Korol seorang diri sanggup menyerbu Panjalu, berhasil mencuri bendera pusaka, tentu saja mereka merasa kedudukan mereka terancam. Apalagi setelah mendengar betapa Seng Prabu amat menghormat dan menyambut Endang Pati Broto penuh cagembiraan, memberi gadis remaja itu kedudukan tinggi di dalam istana sebagai kepala semua pengawal pribadi Seng Prabu, mereka menjadi makin tidak enak. Sudah tentu saja yang merasa paling iri dan tidak enak di antara mereka adalah Nidurgogini dan Ninogogini. Bukan hanya karena Endang Pati Broto hanyalah seorang gadis remaja, akan tetapi terutama sekali karena mereka berdua pernah berusaha mencincuri bendera pusaka itu dan gagal. Usaha Endang Pati Broto yang berhasil baik itu merupakan tamparan bagi mereka berdua, maka untuk menebus kekalahan dan menebus muka, mereka berdua lalu pergi menyerbu ke Panjalu dan melakukan pengamukan di Alun-Alun. Tentu saja perbuatan mereka ini hanya terdorong hati panas dan untuk mengangkat kembali nama mereka yang jatuh oleh persaingan Endang Pati Broto. Mereka berdua, betapapun saktunya, maklum bahwa hanya tenaga mereka berdua saja tidak mungkin dapat melawan prajurit dan pengawal Panjalu yang ribuan orang banyaknya. Mereka pun bukan bermaksud untuk menaklukkan Panjalu hanya dengan tenaga mereka berdua, melainkan hanya untuk mengamuk, kemudian kalau kewalahan akan melarikan diri, kembali ke Jenggala dengan perasaan bangga. Tentu saja Seng Prabu di Jenggala akan mendengar hal ini dan akan menghargai mereka demikianlah, ketika Joko Wandiro yang keluar dari Istana Kerajaan Panjalu dengan hati mendongkol menonton keributan di Alun-Alun, Iami lihat dua orang wanita cantik itu tengah mengemuk. Pasukan prajurit Panjalu sama sekali bukan lawan kedua orang wanita sakti ini, seperti mentimun melawan Durion saja. Kalau saja perasaan hatinya tidak terpukul oleh penolakan yang dilakukan terhadap dirinya di dalam Istana, tentu Joko Wandiro sudah menyerbu dan menghadapi dua orang wanita yang berhawa jahat itu. Akan tetapi karena hatinya masih mendongkol, ia kini hanya duduk di pinggiran, di atas akar pohon waringin yang tumbuh di pinggir alun-alun, menongkrong dan menonton pertandingan. Minggir. Biarkan kami menangkap iblis-iblis betina ini tiba-tiba terdengar bentakan. Para prajurit pengeroyok yang memang sejak tadi sudah gentar sekali, girang mendengar bentakan ini dan cepat-cepat mereka mundur sambil menarik pergi teman temen yang menggeleptak terluka. Jekawan Diro kini terpaksa berdiri agar dapat menonton lebih jelas karena mundurnya para prajurit itu menjadi penghalang bagi penglihatannya. Ia melihat betapa yang mi lompat maju adalah dua orang senopati yang tadi ikut menghadap Seng Prabu. Dua orang senopati yang tadi berbisik-bisik ketika ia menghadap. Mereka itu tampak kuat dan sinar mati mereka mi bayangkan bahwa sedikit banyak mereka mi miliki aji kesaktian. Hi, tahan dulu. Dua orang perempuan setan dari mana berani nern bikin kacau di Ipanjalu? Mengakuiah sebelum kami turun tangan mim bunuhmu teriak seorang di antara mereka berdua yang kumisnya sekepal sebelah. Bukankah kalian ini yang pernah mengacau pada waktu malam hari beberapa bulan yang lalu Nidur Gogini dan Nino Gogini berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Mereka tampak gagah dan cantik sekali. Benar hebat dua orang wanita ini. Nidur Gogini yang dahulu pernah menjatih selir terkasih Kipatih Narotama dan bernama Lasmini adalah seorang wanita yang usianya sudah 56 tahun, akan tetapi masih tampak muda dan cantik jelita seperti wanita berusia 26 tahun saja. Demikian pula Nino Gogini, dahulu bekas selir Seng Prabu Wair Langga dan bernama Mandari, usianya pun hanya 2 tahun lebih muda daripada Lasmini, akan tetapi juga masih amat muda dan cantik jelita. Semua ini adalah berkat khasiat obat suket sungsang, semacam rumput laut yang amat sukar didapat, ditambah dengan ilmu hitam mereka. Ketika Nidur Gogini tertawa, giginya putih indah berkilat. Hai hik, orang-orang Panjalu. Ketahuilah, aku bernama Dur Gogini dan ini adikku Nino Gogini. Beberapa bulan yang lalu kami menyerbu dan kalian sudah merasakan hajaran kami. Hayo, orang Panjalu, keluarkan semua jagomu dan lawanlah kami, 2 orang kepercayaan Seng Prabu di Jenggaya. Eh haha, kalian ini 2 ekor tikus, lebih baik mundur saja. Suruh senopati yang paling sakti maju. Yang kalian andalkan hanya kunis tebal saja, huh, menjijikan Nino Gogini berkata, kemudian 2 orang wanita itu tertawa-tawa geli. Melihat lagak 2 orang wanita itu, 2 orang senopati muda Min jadi tertarik hatinya. Mereka berdua ini sama sekali tidak tahu bahwa saat itu, Nidur Gogini dan Nino Gogini telah mengerahkan aji pengasihan guno A.S. Moros sehingga dalam pandang mace 2 orang senopati itu, mereka yang tersenyum-senyum tampak makin cantik jelita seperti 2 orang bidadari yang baru turun dari kahyangan. Lebih celaka lagi, Mereka berdua adalah laki-laki yang tak dapat menahan nafsu berahi kalau berhadapan dengan wanita cantik. Kase ketika lenyaplah kemarahan mereka, lenyap nafsu mereka untuk menangkap atau mim bunuh 2 orang wanita musuh yang mim bikin kacau itu. Si kumis tebal mendengar ucapan Nino Gogini yang menyinggung kumisnya, merasa seperti dipuji, mengira bahwa Nino Gogini jatuh hati kepadanya. Ia lalu melangkah maju dan dengan cengar-cengir mi masang aksi, mengelus-elus dan mimilin-milin kumisnya, ia berkata, duha yeaye dewi nan ayu rupawan melebih bidadari. Sayang Nian apabila yeaye dewi nan cantik jelita menerima hukuman mati. Lebih baik menyerahlah saja, dewi. Menyerahlah kepada kakanda diroprono, heh Nino Gogini. Kakanda yang akan mohon kepada Gusti Prabu agar adinda diampuni dan menjadi istri kakanda bagaikan orang mabok senopati diroprono merayu-rayu Nino Gogini yang tersenyum makin manis. Hehek Nino Gogini tertawa genit sambil menutupi mulutnya dengan tangan kiri. Engkau ingin mim peristri aku? Diroprono, namamu cukup gagah dan aku suka kepadamu. Akan tetapi, kumismu itu lo yang gilani, menjijikan. Asal kau cukur kelimis dulu kumismu, baru aku mau mim pertimbangkan pinanganmu, heh? Kumisku dicukur kelimis? Bagaimana ini? Kumisku bagus seperti kumis hera dan gatot kaca kok disuruh buang? Kau tidak kecewa nanti, manis? Tapi biarlah, asal engkau yang mencukurnya, aku rela berkorban kumis setelah berkata demikian. Senopati diroprono milangkah maju seperti orang maboka, mendekatkan mukanya pada Nino Gogini. Melihat betapa lawannya ini sudah terjatuh ke dalam pengaruh aji pengasihan, Nino Gogini sambil tertawa lalu menggerakkan tangan mencengkeram ke depan dan sekali renggut saja kumis yang tebal itu telah dicabutnya dari atas bibir. Aduh diroprono mencengkeram bibir atasnya yang robek dan berdarah. Akan tetapi pada saat itu, sebuah tendangan susulan yang dilakukan Nino Gogini sambil tertawa terkekeh mim buat tubuhnya terlempar. Ada pun senopati muda yang kedua, seperti diroprono, telah maboka oleh kekuasaan aji pengasihan itu dan seketika tubuhnya menjati lemas, lenyap semua semangat hendak bertandir, dan tanpa disadari lagi ia sudah menjatuhkan diri berlutut hendak mimi luka kini durgo gini. Tentu saja ia pun menjadi makanan empuk bagi wanita sakti itu yang sekali pukul telah berhasil mim buat senopati muda itu terjungkal tak dapat bangkit kembali. Joko Wandiro yang menyaksikan semua itu menjadi makin tak senang. Seperti itu saja kah perwira Panjalu? Sungguh mimalukan sekali. Dan dua orang wanita itu sungguh keji. Amuk-amuk. Mana senopati-senopati pilihan di Panjalu? Mana mereka yang beberapa bulan yang lalu telah mengeroyok kami? Hayo keluarlah jago-jago Panjalu. Inilah nih durgo gini menanti tanding durgo gini bersumbar dengan lagak sombong. Bukankah si telomoyo mim bantu Panjalu? Mana monyet tua itu? Dan juga pujo dan dua orang istrinya. Hayo keluarlah teriak pula nih no go gini. Mendengar disebutnya ayah angkat atau gurunya, Joko Wandiro terkejut juga, sungguhpun ia sudah mendengar dari resinar otama bahwa guru pertama atau ayah angkatnya itu mim bantu Panjalu bersama dua orang istrinya. Ia tidak tahu apakah pujo berada di Panjalu ataukah masih berada di bayu mismo di pantai laut selatan. Melihat sikap congkak dan tantangan yang ditujukan kepada pujo, panas juga hati Joko Wandiro. Ia sudah melihat kipatih suroyudo dan beberapa orang senopati tua yang tampaknya memiliki kepandaian berarti, tidak seperti dua orang senopati muda tadi, sudah maju. Akan tetapi Joko Wandiro sudah mendahului mereka, meloncat dengan gerakan sigap sehingga tahu-tahu pemuda ini telah berhadapan dengan Nidur go gini dan Nino go gini. Ketika dua orang sakti itu mimandang, sejenak mereka tertegun. Dengan pandang mati mereka yang awas, kedua orang wanita sakti ini mengerti bahwa pemuda di depan mereka ini bukanlah orang sembarangan. Dengan kagumir kami mandang pemuda itu. Timbul rasa sayang di hati wanita cabul ini. Eh eh, bocah bagus. Siapakah engkau? Pakaianmu bukan seperti seorang penggawa kerajaan. Kehendakmu maju menghadapi kami tanya Nidur go gini sambil tersenyum mimikat. Bocah sigit, siapakah namamu? Kalau kami pulang nanti, ikutlah kami karena kaum mim punya bakat yang baik sekali untuk menjatih murid kami yang terkasih kata Nino go gini. Kali ini mereka mengerahkan aji pengasihan bukan untuk mi lumpuhkan dan mengalahkan, melainkan terdorong hati tertarik dan rasa suka. Joko Wandiro tidak biasa bersikap kasar, sungguhpun ia maklum akan hawa mujijat yang seakan-akan menarik dirinya mendekat dan membuat kedua orang wanita itu seakan-akan menjatih makin cantik. Dia em-dia em-ia lalu mim baca mantra pelindung diri dari ilmu hitam, kemudian tersenyum menjawab, Namaku JK Wandiro dan aku menghadapi kalian untuk menyambut tantanganmu tadi. Aku mewakili Pujo, guruku dan juga ayah angkatku dua orang wanita itu tersenyum lebar. Pujo sendiri bukan lawan mereka, apalagi hanya seorang muridnya. Akan tetapi dia em-dia em mirka terheran bagaimana Pujo dapat mempunyai seorang murid seperti ini. Mereka saling pandang, mulai terheran mengapa pemuda ini belum juga memperlihatkan tanda-tanda terpengaruh Aji Guno A.S. Moro. Nidur Gogini mengerahkan tenaga batinnya, lalu melangkah maju dengan langkah bergaya, lenggangnya menarik seperti orang menari, matanya disipitkan, hidungnya kembang kempis. Demikian hebat pengaruh Guno A.S. Moro yang diterapkan oleh Nidur Gogini pada saat itu sehingga biarpun Aji itu ditujukan kepada JK Wandiro, namun para perwira dan tamtama yang mengepung alun-alun itu ikut terpengaruh dan terpesona menatap wajah cantik jelita dan bentuk tubuh padat menggiurkan itu. JK Wandiro, bocah bagus, mali mali kesini, ku beri peluk cium suara Nidur Gogini merdu merayu bagaikan orang bertembang. Nidur Gogini dan Nino Gogini, hentikan permainan kotor ini. Ilmu setanmu itu hanya merobohkan hati laki-laki metuk ranjang. Bagaiku hanya menimbulkan muak dan jijik. Lebih baik lekas mi ingat kalian dari sini A.I.I.H. Nidur Gogini tersentak kaget dan mi loncat mundur. Wajahnya sebentar pucat sebentar merah. Para senopati yang kini mi lihat wajah yang tidak diselimuti Aji Guno Asmoro lagi juga kaget karena wajah kedua orang wanita itu kini menjadi beringas. Mereka semua terlongong menyaksikan betapa pemuda yang tadi menghadap Seng Prabu yang mereka jadikan bahan ejekan, kini dengan penuh keberanian menghadapi dua orang wanita saktis di iblis itu. Bocah keparat, rasakan pukulan maut kuni Dur Gogini berteriak marah. Bocah tak tahu disayang, lebih baik mampus Nino Gogini juga berseru. Kedua orang wanita itu lalu meloncat maju dan menyerang Joko Wandiro dengan tamparan tangan mereka yang ampuh. Gerakan mereka serupa dan ketika mereka berdua menggerakkan tangan kanan dengan jari-jari terbuka, terdengar suara mencicip nyaring mi mekakan tei ingat. Itulah Aji pukulan ampak-ampak yang ampuhnya menggila. J. Kawan Diro mengerti bahwa ia menghadapi serangan dasyat. Hawa dingin yang diakibatkan sambaran tangan itu mim beritahu kepadanya bahwa kedua orang lawannya mim pergunakan pukulan yang berdasarkan hawa sakti di dalam tubuh, pukulan berhawa dingin yang amat berbahaya bagi tulang-tulangnya. Oleh karena itu, ia pun cepat mengerahkan hawa sakti ke arah kedua tangannya, kemudian dengan tabah ia memapaki kedua lawannya ini sambil mengipatkan kedua tangan dengan jari-jari terbuka pula. Untuk mi lawan hawa dingin yang keluar dari tangan lawan, ia sengaja menggunakan Aji Bojero Dahono dan tangannya digerakkan dengan pukulan petit nogo. Plak, plak tamparan kedua orang wanita sakti itu ditangkisnya dan sengaja J. Kawan Diro mengadu telapak tangannya dengan telapak tangan mereka. Iih Nidur Gogini dan Nino Gogini mengeluarkan jerit nyaring ketika tubuh Mirka terlempar sampai 5 meter lebih seakan-akan dilontarkan tenaga mujijat. Namun sebagai dua orang wanita yang memiliki kedikdayaan, mereka dapat mi loncat turun dan tidak sampai terbanting. Kemarahan mereka mi luap-luap, bercampur rasa keheranan dan penasaran. Ada pun Kipatih Suroyudo dan para perwira kerajaan, kini benar-benar berdiri dengan metu, terbelalak lebar dan mulut ternganga. Andai kata ada lalat memasuki mulut pada saat itu, agaknya mereka tidak merasakannya. Mereka tenggelan ke dalam keheranan yang amat sangat. Kalau tidak menyaksikan dengan metu kepala sendiri, sudah tentu takkan ada yang percaya kalau mendengar bahwa pemuda gunung yang tadi minta pekerjaan di istana, kini dalam gebrakan pertarna sudah sanggup membuat Nidur Gogini dan Nino Gogini terlempar sampai jauh. Dengan dua kali loncatan, Nidur Gogini dan Nino Gogini sudah kembali ke hadapan Joko Wandiro. Sepasang mati mereka berkilat-kilat penuh kemarahan, wajah mereka kini cemberut kehiyangan manisnya, kening berkerut. Sinar maut mimba yang pada mati mereka yang dengan penuh kebencian menentang wajah Joko Wandiro. Pemuda ini tetap tenang, lalu berkata, Pemuda ini tetap tenang, lalu berkata, Pemuda ini tetap tenang, lalu berkata, Terima kasih telah menonton! Terima kasih.